sendiri, biaya pengadaan alat pun jadi murah. Keseriusan tim Capung berbisnis jasa foto dan video udara ini terbukti mereka sudah memiliki tim riset dan pilot handal. Sain memiliki juga tim profesional di bidang fotografi dan videografi. Target pasarnya jelas, mereka yang membutuhkan jasa foto dan video dari udara. Jasa mereka sudah dipakai oleh beberapa stasiun televisi, juga berbagai kalangan swasta lainnya. Dengan biaya produksi yang rendah, mereka pun berani menawarkan harga murah, namun tetap dengan kualitas yang berkelas. Tidak masuk, seperti apa video hasil liputan dari perangkat Capung ini? Tadi ada video yang ini tadi terlihatkan di perangkat. Daya J això maunya untuk yang pesawat, itu tanpa auto pilot sekitar 1 km dengan auto pilot bisa 10 km lah karena gak dikembangkan pilotnya di program kalau yang ini itu 100 meter peninggiannya kemudian untuk jalan jantawan selama masih terlihat sama pilotnya masih bisa dikembangkan jadi beberapa contoh adegan yang kita ambil ini krop simpel yang dicoba kita ambil untuk metrotv dan beberapa stasiun tv ini selesai lainnya kalau tidak tidak langsung saya bisa mengatakan ini beberapa pilihan foto udara konvensional yang paling murah agar terlaik itu 8 juta per jam sementara kita memasang tarif untuk pricingnya antara 3 juta sampai 10 juta per hari kita per jam ini takpe kita, price nya, produk nya, kemudian promosionalnya karena kita lebih mencoba di pergi kita lagi menggunakan media online sebagai profile tapi yang paling terlihat adalah CMA dan yang paling terlihat adalah CSA kenapa? karena kebanyakan kita diketahui pabrik dari CSA kita yang paling terlihat kita memotri perbuatan putus di model untuk VU kemudian yang kanan untuk pusat studi pencanaan dengan pemotor wisata memotri berubung setelah erupsi berapi kemudian kita juga dari CSA mengajarkan aeromodeling dan style sekolah-sekolah sekolah-sekolah ini asal kreisi peruangan kita asumsi 1 tahun ada 60 projek tahun ke-2022 asumsi profit nya itu di tahun kelima kita sudah dapat 700 juta naik profit itu asumsi kita dengan tentunya penambahan R&D sejak tahunnya kemudian periode periode nya 1 tahun yang di C++ dan dilihat R&D sejak 20% nanti bisa kita jelaskan lebih banyak di video kemudian di estimasi 2021 kenapa kita berani pasar seperti ini? karena kita sudah melakukan next case pasar sebelumnya baik itu ke TV, pertemuan dan lain sebagainya kemudian mimpi kami adalah di tahun 2010 kita sudah bisa bikin UEFI untuk bangsa ini ya mungkin tantangan terbesar kita untuk presentasi ya pada saat presentasi yaitu meyakinkan juri bahwasanya ini secara bisnis itu memang potensinya sangat bagus gitu karena memang mungkin bisnis video udara atau foto udara di Indonesia kan masih terbilang sangat baru ya nah untungnya kita punya beberapa video yang pernah kita pakai itu untuk beberapa stasiun TV yang pernah kita bekerja sama dengan kita itu jadi kita menggunakan video tersebut membuat sebuah semacam video profile singkat untuk ditampilkan di depan juri dan alhamdulillah juri bisa menangkap gambaran bahwasanya ini memang peluangnya bagus secara bisnis maupun secara sisi teknologi nya sebenarnya ada dua hal yang paling bikin kita tegang saat presentasi di hadapan para juri jadi yang pertama memang dari sisi materi ya kita waktu itu sangat khawatir wah ini bagaimana nih kalau ternyata dianggap wah ini ternyata dari sisi finance nya dari sisi keuangan nya ini tidak masuk akal atau lain sebagainya gitu tapi misalnya alhamdulillah enggak yang kedua yang bikin kita sangat tegang itu kita kan merbangin alat nih itu kan di dalam ruangan nah itu ruangannya itu sempit gitu kita khawatir terjadi sesuatu tiba-tiba dan wah ya dalam kasus terburuk kena juri misalkan itu kan kita mikir wah ini kalau sempat jatuh dan kena juri udah wassalam gitu kan tapi syukurnya kita gak sia-sia datengin pilot dari Jogja itu bisa terbang secara mulus di depan juri juri juga bisa melihat langsung hasil videonya dan akhirnya mendarat dengan selamat produk yang diciptakan tim lobi memang unik sabuk hamil multifungsi seperti dijelaskan tim lobi dalam presentasinya produk mereka berbeda dengan produk sejenis yang ada di pasaran sabuk hamil multifungsi ini didesain khusus oleh tim lobi dan juga diproduksi sendiri teknologi yang ditawarkan juga berbeda alat musik yang menyatu dalam sabuk hamil tersebut bisa dipilih sesuai dengan selera bisa berbentuk handphone, ipod, atau juga yang lainnya tanpa membuat repot ibu hamil tentunya dan yang menarik lagi sabuk hamil tersebut dilengkapi dengan anti-radiasi ini untuk menghindarkan janin dari radiasi alat musik yang menempel di sabuk hamil meski pasarnya terbatas hanya untuk orang hamil tim lobi tak habis akal mereka melebarkan pasar dengan cara bekerjasama dengan para dokter maupun juga rumah sakit agar merekomendasikan produk mereka beberapa juri tampaknya belum cukup puas dengan penjelasan tim lobi apalagi ketika menyakut persoalan jiplak menjiplak namun dengan tenang tim lobi mematahkan keraguan-keraguan para juri terima kasih 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 masih akan berdiskusi ya berapa lama diskusinya kira-kira bakal lama gak kira-kira cepat lah ya karena sudah mengerucut ya oke kita dengarkan walaupun nggak menang disini senangnya akan menang nanti kemungkinan di dunia realnya mungkin dong ya Pak bisa karena dia ada kan mereka besok presentasi kepada investor yang tidak menang justru investor bertarik bisa terjadi nah itu dia banyak kesempatan diajak kompetisi di bisnis mahasiswa ini sambil kita menunggu hasil akhirnya kita silahkan para juri untuk mendiskusi yang kata ya cepat akhirnya selesai sudah presentasi akhir para peserta ITB Interpretive Challenge 2011 dan kini saatnya para juri berembuk menentukan siapakah yang mendapatkan nirai tertinggi pada presentasi akhir ini tidak mudah menentukan yang terbaik dari para peserta pilihan para juri harus berulang-ulang menghitung meyakinkan sampai akhirnya membuat pilihan yang tadinya dikira akan cepat tuntas ternyata cukup makan waktu juga para juri bukan hanya harus menentukan siapa yang berhak menduduki urutan pertama kedua dan ketiga tapi masih diberi tugas lain untuk memilih juara favorit ada tiga kategori untuk juara favorit ini yakni pemenang untuk kategori entrepreneur alias bisnis yang berbasis teknologi best business practice yakni bisnis yang visible atau yang mudah direalisasikan serta best presentation yakni tim dengan presentasi terbaik setelah berulang kali dihitung nilainya akhirnya nama-nama pemenang pun muncul namun sayangnya tidak dipublikasikan hingga menunggu saatnya diumumkan pada gala dinar jadi tunggu saja siapa sebetulnya pemenang ITB Interversive Challenge 2011 berakhir sudah tahap yang menegangkan ini berakhir sudah rangkaian dari lomba ITB Business Mahasiswa Indonesia ITB Interversive Challenge 2011 dan saat sekarang sudah bersama dengan para peserta yang sudah menyelesaikan semuanya ya bagaimana rasanya menang atau kalah kalau menang dapet investor katanya karena besok mereka akan bertemu dengan para calon investor ya mereka akan presentasi yang penting dapet investor mungkin ya dan kalau menang jalan-jalan mereka akan pergi ke Amerika bertemu juga dengan para entrepreneur dari Amerika tapi nih kalian udah jadi ke satu kelompok bareng kan teman main bareng ada rencana nggak bikin satu grup Facebook ya atau apa biar terus-terus jalan-terus banding atau sama lainnya Oke wish you luck guys guys jadi mudah-mudahan besok yang terbaik hasilnya walaupun nggak menang dapet investor tadi itu ya amin oke thank you jadi siapakah yang berhak untuk mendapatkan hadiah ketiga jadi hadiah ketiga ini deg-degan pemenangnya adalah Nusantara Buddha dan suara pertama adalah terima kasih 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 terima kasih